Intro Delay resmi Suzuki Entrop Jayapura melaunching mobil mini SUV Suzuki Ignis yang irit bahan bakar dan merupakan pilihan terbaik bagi para pengendara yang memerlukan kendaraan style dan modern. Suzuki Ignis mempunyai air intake 700 mm yang membuat mobil mini SUV ini tetap bisa menerobos genangan air ketika musim hujan. Suzuki Ignis mempunyai dua tipe yaitu GL dan tipe GX. Dengan adanya Ignis ini, Suzuki kami mempunyai dua proyek besar. Yang pertama adalah image, yang kedua adalah service. Dengan lahirnya mobil Ignis ini kami berharap akan membuat image Suzuki di Indonesia terkhususnya di Papua, lebih terkhususnya di Jayapura ini masyarakat akan mempunyai image bahwa mobil Suzuki ini betul-betul mobil yang teknologinya canggih tetapi dengan harga yang sangat terjangkau. Kemudian itu image yang akan kami jadikan sebagai satu pair kami besar di sini. Kemudian service, yang kedua service kami akan buktikan buat penduduk di Papua bahwa pelayanan Suzuki kedepannya next setelah launching Ignis ini akan jauh lebih baik daripada Suzuki sebelumnya bahkan lebih baik daripada kompetitor kami yang ada di sini. Salah satu keunggulan mobil Ignis ini berada di tipe GX-AGS karena memakai automatic manual transmisi dan dibanderol seharga 200 juta rupiah. Pierre selaku brand manager mengatakan mobil ini sangat cocok dikendarai anak kuliah dan pekerja muda. Terus terang, untuk kami di aftersell sendiri masih tergolong baru. Kenapa? Mungkin dari komposisi mesinnya sendiri dia masih menggunakan tipe mesin K-12M. Tipe yang memang diusung untuk pabrikan Suzuki Maruti sendiri India dengan kapasitas sampai 1200 cc. Di sini untuk keunggulan mesinnya sendiri, dimana kalau kita berbicara masalah LCGC, LCGC ya tidak bisa kita sandingkan dengan Suzuki. Itu otomatis jauh. Nah, di sini dibuat pembangunan yang betul-betul bagi kami sendiri, orang bagian aftersell sendiri, sedikit kelengkungan. Kenapa di sini LCGC dilengkapi dengan semua kelengkaban, yang sekelas dengan SUV. Dimana untuk kelengkapannya sendiri, dia sudah menggunakan UVVT, variable proof timing. Begitu juga untuk camshaftnya sendiri, dia sudah menggunakan double cancel atau DOAC. di situ untuk efisiensi bahan bakar, dia lebih mumpuni. Jadi kalau untuk kelasnya sendiri, walaupun dia mungkin masuk di segmen LCGC, tetapi untuk sistem kecanggihan engine-nya sendiri, kita bisa samakan dengan SUV. Nah, di samping itu, untuk performa juga, dia punya kekuatan torsinya sendiri, dia bisa mencapai di 113 Nm. Dimana itu masuk di putaran 4200 RPM. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.